Terima kasih ada masih menyaksikannya Jawa Tengah, tim Jatan Ras Diskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kelompok perampok yang menyaru sebagai petugas kepolisian. Pelaku beraksi dengan berpura-pura melakukan razia kendaraan dan memeras korban di pinggir jalan. Perampok ini melakukan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi anggota Polda Jabar. Mereka akhirnya dibekuk tim Jatan Ras Polda Jatang usai merampok truk boks berisi 420 unit telepon genggam. Diduga para pelaku beraksi rintas provinsi mulai dari Batang, Selawi, Pekalongan hingga Bandung. Dalam menjalankan aksinya mereka menggunakan atribut polisi dan menyutop kendaraan dengan dalih razia. Setelahnya korban disekap sementara truk beserta muatannya dibawa kabur. Selain itu petugas juga membekuk kelompok perampok lain dengan modus sama, yakni menjadi polisi gadungan. Kelima pelaku ini berhasil menggasak satu ton lebih bahan rambut wik senilai 750 juta rupiah dari truk yang dirampok. Petugas masih mendalami kasus ini guna mengukap adanya pelaku lain. Para pelaku diancam pasal 365 ke UHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Yusof Anggara melaporkan untuk NET.